Sementara itu, unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemilihan Umum RI, mahasiswa memprotes dugaan kecurangan dalam proses tahapan pemilu 2024. Ratusan mahasiswa ini terlibat saling dorong saat mengelar aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemilihan Umum RI di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Masa memprotes dugaan kecurangan dalam proses tahapan pemilu 2024. Menurut pengunjuk rasa, selain adanya permainan dalam sistem informasi, partai politik atau SIPOL, mahasiswa juga menudi adanya kecurangan lain yang dilakukan KPU. Salah satunya meloloskan partai politik yang seharusnya tidak lolos dalam verifikasi faktua. Ke-17 parpol tersebut terdiri dari 9 parpol parlemen yang otomatis lolos sejak dinyatakan. Memenuhi syarat verifikasi administrasi dan 8 parpol non-parlemen yang telah lolos tahapan verifikasi faktua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.